Intro Check one, two Selamat pagi semuanya Pagi So, saya harapkan pagi ini Anda berada dalam keadaan sehat ya Dalam keadaan sehat dan Anda juga bersemangat Karena sesi hari ini adalah Intrinsic motivation topiknya So, kalau Anda nanti tanya apa itu intrinsic motivation Itu adalah intrinsic motivation Artinya adalah Motivasi, dorongan Dalam diri Anda So, jadi motivasi itu sudah ada dalam diri Anda sendiri Yes, gak apa-apa Thank you Nanti fleksibel Kalau gak bisa ikut yang pagi, bisa ikut yang sore Yes, alright So, thank you very much Oke, so everyone Welcome ya Terima kasih sudah ada di sini Training ini akan makan waktu 3 jam saja Nanti ada satu kali coffee break Seandainya nanti teman-teman mau bertanya Sebaiknya bertanya Karena kita jarang-jarang nih ketemu ini Waktu terakhir saya kesini aja Itu kira-kira hampir 4 sampai 5 bulan yang lalu So, jadi Anda mungkin mau menggunakan Ini adalah momen untuk mengetahui Jauh lebih banyak informasi Siapa tahu di cerita-cerita yang saya bisa sharing Itu bisa menjadi aspirasi atau inspirasi Dan menjadi dorongan untuk Anda bergerak Untuk mencari informasi lebih banyak lagi Oke, baik So, saya ada tugas buat Anda sekarang Silahkan ambil satu kertas Kertasnya nanti boleh dirobek Ya, welcome yang baru datang Oh, terima kasih Oke Nanti bisa jadi observer di belakang juga boleh Ya, situ Satu kertas, sudah All right Very good Terima kasih Baik So, kertas itu tolong tulis nama Anda di atas Terus tuliskan juga tanggal hari ini Sekarang tanggal berapa? 13 Tanggal 13 ya Good Terus habis itu tuliskan Anda ada di posisi Anda apa Kecil aja di atas Tolong tuliskan Ada dua ya Ada dua bagian Tuliskan apa yang paling Anda inginkan dalam hidup Maksimal dua prioritas besar Yang Anda paling inginkan dalam hidup Dan nggak perlu malu-malu Tuliskan di situ yang rapih supaya terbaca Habis itu Apa faktor yang menahan Dan Anda belum mencapai yang Anda inginkan Tentu yang Anda inginkan bukan cuma hari ini saya tanyakan kan Betul nggak? Anda pasti udah inginkan bertahun-tahun sebelumnya dong Iya kan? So, jadi Anda kasih tau Apa yang Anda inginkan Yes Terus di bawah Apa faktor yang belum membuat Anda mencapai yang Anda inginkan Oke, sudah? Sudah? Sudah sejujur-jujurnya? Oke Baik Saya boleh lihat satu dua Boleh Dirobek Satu dua yang sudah selesai Saya nggak akan sebutin namanya Saya cuma mau beritahu aja Karena ini udah kolektif ya Nanti saya akan kolektif juga Satu Pengen menjadi pengusaha Oke Pengen berangkatkan kedua orang tua ke Tanah Haji Oke Saya ingin hidup saya punya rumah sendiri Punya usaha Sih, ada tiga yang sama kan? Saya ingin menjadi pengusaha Sama kan? Oke Saya ingin mempunyai kos-kosan Mempunyai greenhouse Sama kan? Property Saya ingin punya rumah mewah Di kampung So Anda bisa lihat Ini baru enam aja Udah sama semua Right Mari kita lihat Apa faktor Yang Belum mencapainya Saya boleh kolektif beberapa lagi Biar lebih kuat aja Ini dulu deh Mari saya lihat yang faktor kedua ya Yang mengapa Dia belum mencapainya Oke Faktor Ingat ya Modal Satu Dana Dua Oke Faktor Finansial Tiga Modal Empat Modal usaha Lima Masih egois Nah ini berbeda nih Masih egois Bukan modal Satu lagi Menunda-nunda waktu Kurang percaya diri Berbeda dengan tadi modal Oke Harus bolak-balik Karena menikah Oke Ini beda lagi Right Oke Coba saya Minta Tiga lagi Disini Boleh? Dua Oke Coba kita lihat ya Saya tambah Enam Enam sampel Finansial Oke Oke Pengelolaan uang Tuh Sudah tambah lagi kan Oke Oke Teman-teman Saya sebenarnya bukan pertama kali sudah lakuin ini Saya sudah lakuin hampir ke 600 orang Dan Anda tahu Apa yang menjadi kesamaan Yang menjadi kesamaan Adalah 98% Pilihan Adalah Ingin Menjadi Kaya Berarti Money Terus faktor yang menahan mereka Anda tahu apa? Faktor yang menahan Financial Anda bisa lihat Jadi kayak gak konsisten ya Oke Jadi mereka pengen duit Tapi mereka gak punya duit Dan ini benar-benar sangat-sangat besar Percentagenya Ini adalah 90 Kalau dari saya 97% Itu orang semuanya Pikirannya adalah Money, money, money Gitu What's wrong dengan money? Gak ada salahnya dengan money Cuman Kendalanya adalah Otak gak bisa dua-duanya Anda Mau money Tapi Di sisi lain Anda gak punya duit Sehingga Anda gak bisa bergerak Untuk dapat More money Jadi kayak gak konsisten Atau 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 Tidak tahu bagaimana caranya Jadi kayak mereka Pusing Bimbang Ragu Stress Depresi Karena bertahun-tahun Tetap gak dapetin Money yang cukup Dan itu gak salah Mari kita belajari Lebih dalam lagi Oke Alright So Mari kita coba Menggunakan Imajinasi kita Mau coba latihan Imajinasi? Coba ya Baik Silahkan tutup matanya Semua Paling cuma Satu dua menit Tutup 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 nafas ya Ayo Tutup mata Jangan khawatir Tutup mata Oke Nanti ikutin instruksinya Tutup mata Tutup Santai Santai Coba bayangkan Adalah Makanan favorit Anda Yang Anda paling sukai Makanan favorit Bisa bakso Bisa pecel Bisa apapun Coba bayangkan Saya kasih waktu Lima detik untuk bayangkan Oke Kalau sudah bayangkan Kasih kode saya Untuk nganggup dikit Kalau udah Oke Saya tunggu yang lain Bayangkan Makanannya Oke Menunduk Menunduk Jangan tidur Menunduk Kasih kode Oke Sekarang Coba Anda Yaitu Pikirin Bahwa Makanan itu Anda lihat Kayaknya enak banget Di mata Sekarang Anda Sudah mulai Tangan Anda Memegang makanan Atau Ngambil sendok Untuk Ngambil makanan Untuk swab Di dalam Mulut Anda Terus Anda kunyah Pelan-pelan Uh Rasanya itu Benar-benar enak banget Ditambah lagi Dengan temperatur Di luar Mungkin dingin Gitu ya Uh Rasanya itu Benar-benar kayak Agak pedes sedikit Terus Manis Uh Benar-benar Lembut Gitu ya Seperti kayak Coklat Gitu Terus Anda juga Kadang-kadang pegang Pakai tangan Jadi kayak Ada yang lengket Kalau coklat Kalau baso Itu kayaknya Lembut Uh Betul-betul Kalau nasi itu Bercampur dengan Yang padang Saos itu Kayaknya Uh Menarik banget Enak banget Terus abis itu Anda Ngunya lagi Terus Anda Rasakan Ketika rasa itu Bercampur Manis Guri Asin Nikmat Di lidah Anda Terus Anda Coba Munyah Coba Munyah Oke All right Selesai Silahkan Boleh lihat Saya lagi Kira-kira Mendekati Kayak Seolah Kayak Saya lagi Rasai Mendekati Ada yang Angguk Itu tandanya Berarti Imajinasi Is very Powerful Maksudnya Otak Anda Sangat Powerful Bahwa Anda bisa Membuat Barang Atau Sesuatu Apapun Yang belum Terjadi Sekarang Ketika Anda Imajinasikan Seolah-olah Sudah berada Sudah Anda Capai Itu Namanya The Power Of Your Mind Tapi Apa yang terjadi Yang terjadi Adalah Kebanyakan Orang Mereka Mencari Yang mereka Pengen cari Tapi mereka Tidak Datakan Balik lagi Kesini Kebanyakan Orang Pengen Kaya Pengen Punya Property Pengen Punya Usaha Tapi Apa yang Mereka Lakukan Bertahun-tahun Mereka Tetap Nggak Bisa Mempunyai Itu Malah Ketika Mereka Punya Sedikit Mereka Punya Banyak Tapi Tetap Anjang Puas Jadi Stres Depresi Capek Lelah Kesel Deki Jealous Banyak Sekali Gitu So Kok Bisa Kayak Gitu Masa Begitu Susah Si Mencapai Yang Dieningkan Kayak Gitu So Tadi Kita Lagi Mempelajari Soal Bagaimana Memaksimalkan Otak Kita Yaitu Imajinasi Karena Imajinasi Salah Satunya Sangat Powerful Sekarang Ada Tugas Lagi Yes Oke Buka Handphone Silahkan Tolong Cari Di internet Satu Orang Sukses Secara Finansial Dan Sosial Berarti Dia Dikenal Oleh Jutaan Masyarakat Di dunia Sama Dia Juga Secara Finansial Bener-bener Luar Biasa Pencapaian Itu Satu Kasih Tau Orang Tolong Tulis Nanti Kedua Cari Juga Orang Itu Pernah Nggak Ngalami Kegagalan Penyebab Kegagalan Orang Itu Waktu Dulu Itu Apa Silahkan Lihat Di internet Silahkan Saya kasih Waktu Maybe 4 Minutes Silahkan Yang lain Terus Mencari Saya mau Bertanya Terima Boleh Sebutkan Satu Figur Yang Terkenal Sosial Dan Juga Soal Finansial Dia Tentu Bapak Bisa Sudah Bapak 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 Kira 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 Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano 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 Ronaldo Pemain Cepat Bola Akhir Di Portugal Di Medera Dia Keterkurganya Apa Pernah Di kehidupannya Itu Sampai Makan Pun Dia Nggak Bisa Dan Di awal Dia Menitik Karir Pada Saat Bermain Bola Itu Setelah Latihan Dia Harus Beri Ke Outlet Baik McDonald Atau Minta Sesuam Nasi Dan Sisa Sisa Rokhia Itu Ada Histori Memang Ceritanya Jadi Jadi Pada Saat Dia Sukses Sekarang Ini Dia Membuka Saing Barang Dan Mencari Orang Yang Pernah Memberikan Rotin Terhadap Dia Sampai Sekarang Dan Dia Jangan Diner Ke Rumah Pribadi Coba Anda Lihat Ronaldo Terpuruk Dulu Jadi Belum Sukses Seperti Sekarang Anda Bisa Lihat Apa Yang Dia Lewati Oke Thank you Very Much Siapa Lagi Oke Apa Selitanya Jane Ma Ya Oke So Dia Terpuruk Di mana Yang Melamar Pekerjaan Di KFZ Misalkan 30 kali Setiap Ditolak Dan Saya juga baca Dia juga pernah Melamar Di kepolisian Gak diterima Dan Bahkan Dia Sudah Merintis Usaha Akut Dia Mau Melamar Di Harvard Juga Gak diterima Gak berkali-kali Terus Ada yang Bilang Bahwa Nah Kamu Sekarang Harvard University Kamu Nyesel Kamu Gak Terima Dia So Kesulitannya Dia Juga Luar Biasa Saya Dengar Dia Dulu Cuma Sebagai Guide Di hotel Di dekat rumahnya Dia Tapi Dia berarti Sudah Awalnya Dulu Sudah Bisa Bersa Inggris Apalagi Siapa Boleh Jadi Ada Kesulitan Yang pernah Dialami Boleh Di sebelah Sini Kira-kira Siapa Apa Kira-kira Singkat Aja Yang Figur Yang lain Boleh Figur Yang lain Boleh Yang lain Selain yang tadi Orang-orang Sukses Yang lain Boksadino Boksadino Kesulitannya Gimana Kuli bangunan Bangunan So Pasti banyak Yaitu Orang-orang Sukses Yang Pernah Malami Keterpurukan Yang Luar Biasa Jadi Anda bisa Lihat bahwa Orang Untuk Sukses Mereka Harus Berani Mengalami Situasi Yang Pahit Bangunan Setuju Setuju Jadi Untuk Sukses Itu Enggak Gampang Betul Untuk Sukses Harus Melalami Kesulitan Seburuk-buruknya Betul Kalau Sukses Gampang Semua orang Sudah Sukses Impossible All right Let's Continue Teman-teman Inilah Orang-orang Sukses Sebenarnya masih banyak ya Tapi ini sebagian aja Anda bisa Lihat disini ada Steve John Michael Jordan Yes George Kurniun Namanya terus CEO Virgin Anda bisa Lihat Michael Dell Masih Banyak Lain-lain Oprah Winfrey Muhammad Ali Dan Lain-lain Mari kita Lihat Apa Si definisi Sukses Apa itu Definisi Sukses Definisi Sukses Adalah Target Yang terus Kita Kejar Dan Kita punya Ilmu Mencapainya Definisi Sukses Kita sudah Punya Target Dan Kita Kejar Bukan Jalan Kita Kejar Berarti Capek Tapi kita Kejar Tapi kita Tahu Bagaimana Mencapainya Berarti Itu ada Ilmu Ada skill Yang kita Terus Pelajari Betul So Bisa kita Sedikit Lihat Dan Tayan Tadi Mengapa Anda belum Mencapainya Jangan-jangan Jangan-jangan Karena Anda Belum Tahu Bagaimana Mencapainya Masuk Atau Anda Mesti Terus Mencari Anda Bisa Lihat Gitu Yes Bagaimana Mencapainya Anda Harus Tahu Bagaimana Mencapainya Baru Anda Mengejar Dan Tidak Gampang Tapi Anda Tahu Mencapainya Kalau Anda Tahu Anda Mencapainya Anda Anda Tahu Mencapainya Maka Walaupun Capek Anda Akan Terus Semangat Yes Bagaimana Anda Mau Mencapainya Mau kemana Tahu Jalan aja Pokoknya Gimana Dia Mau Mencapain Tadi Mau Kamu Mau Ngapain Ya Mau Jalan Kesana Emang Mau Tahu Mau Jalan Aja Lagi Pusing Pikiran Oh Gitu Oh Jadi Tidak Punya Tujuan Jalan Aja Oh Yaudah Oke Oke Kamu Kerja Oke Kok kamu Marah-marah Atasan Ya Habis Dia Kayak Gitu Hah Bukan Yang Kamu Mau Mencapai Suatu Karya Yang Bagus Iya Tapi Dia Jangan Kayak Gitu Oh Gitu So Anda Bisa Lihat Apakah Dia Tahu Mencapai Target Karir Yang Bagus So Anda Bisa Lihat So Itulah Dia Kelemahan Manusia Dan Kita Perlu Tahu Bagaimana Untuk Kelemahan Tetap Ada Tapi Bagian Untuk Meningkatkan Yaitu Strength Milih Kita Yes So Let's Continue Coba Lihat Tempat Ini adalah Perempuan Yang Umurnya Berapa Silahkan Saya Kasih Waktu 5 Detik Lagi Tempat Ya Boleh Dari Wujud Sana Berapa Umurnya Perempuan Itu Berapa 32 Berapa Coba Anda Banyaknya Apa Oke Yang 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 Berapa 20 Yang 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 35 Gimana 30 Tiga puluhan Apabelas Bisa Bagaimana Di sana 25 42 42 30 70 25 Berapa Coba Anda Lihat Lagi Secara Saksama Yang Bilang Tadi Umurnya Tadi Yang Tadi 20 30 40 50 50 Coba Lihat Lihat Betul Lihat 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 Saya kasih Klo Saya kasih Klo Kalungnya Kalungnya Itu Bukan Kalung Bukan Bidih 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 Oh Ada yang bilang Oh Oke Oh Ternyata Oh Berarti Anda sudah Tahu Kira-kira Umurnya Di atas 80 Tahun Berarti Kebanyakan Orang Salah Persepsi Betul Apa itu Tandanya Masih ingat Yang tadi Apa itu Sukses Apa itu Sukses 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 adalah Mengejar Target Kita Mengejar Target Tapi kita Juga Tahu Bagaimana Mencapainya Anda Yang tadi Itu Anda Tidak Tahu Sekarang Anda baru Tahu Dan itu Terjadi Di otak So Ini bisa Lihat Oh Gitu Baru Saya Tahu Gitu Lihat Coba Saya Ulangin Situasi Yang tadi Kamu Kemana Saya Jalan Aja Berarti Dia Tahu Dia Tahu Dia Tahu Tahu Sukses Kayak Gitu Terus Ada Lagi Yang Berantem Lagi Sama Atasan Kok Kamu Berani Banget Berantem Sama Atasan Ya Abis Dia Kayak Gitu Oh Gitu Caranya Sukses Ya Oke Cuma Lihat Makanya Kita Harus Tahu What's Happening In Our Brain In Our Mind Kalau Anda Pikirnya Uang 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 Yang Bikin Anda Belum Sukses Pikir Kembali Are you Sure Karena Anda Punya Uang Sehingga Belum Sukses Jangan Jangan Yang Anda Butuhkan Bukan Uang Untuk Sukses Jangan Jangan Persepsi Yang Benar Untuk Menuju Target Anda Yang Anda Butuhkan Masuk 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 Ibaratnya Kalau Anda Mau jadi Training Manager Anda Bukan Hanya Tahu Background Departemen Apa Yang Anda Kuasai Saya di FD Saya Bagaimana Mengevaluasi Training Bagaimana Menggunakan Teknik Bertanya Counseling Yang Benar Kalau Anda Mau naik Karir Anda Tahu Bagaimana Mencapainya Karena Skill Dan Keterampilan Terbatas Bagaimana Anda Mau Mencapainya Gitu Dan Anda Bisa Link Dengan Yang Tadi Bahwa Anda Punya Waktu Tapi Cuma Sedikit Yang Belajar Pada Saat Libur Kebanyakan Tidur Istirahat So Bayangkan Kalau Anda Lakukan Itu Bertahun Tahun Bagaimana Anda Mengsukses Kalau Anda Gunain Waktu Secara Efisien Naikin Skill Baru Dan Lain Kita Lanjut So Jadi Anda Sudah Apa Itu Sukses Kita Mengejar Target 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 Yang Terus Dikejar Tapi Punya Ilmu Mencapai Target Sama-sama 1 2 3 Target Yang Terus Dikejar Yang Ilmu Mencapai Target Sementara Ini Setuju Setuju Kalau Dia Tahu Dia Tidak Punya Ilmu Mencapainya Susah Mencapainya Betul Betul Very Let's Continue Anda Mungkin Mau Membantu Anak Anda Membantu Orang Tuan Ya Membantu Orang Lain Tapi Kalau Saya 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 Teknik Pake Konsep I love myself To love you Anda gak bisa Mau mencintai orang lain Kalau anda gak cintai diri anda Lebih dulu Oke Anda gak bisa Mencintai anak anda Berkelanjutan Kalau anda gak tau konsep mencintai diri anda Di situasi yang sulit Leader Anda gak bisa Meng-educate tim anda Kalau anda aja gak ningkatkan Meng-educasi diri anda lebih dulu So, anda bisa lihat semua Mulai dari perhatikan diri anda Apa kelemahan anda Apa strong strength anda Kelemahan anda Misalnya, yes Capek, ngantuk Gak bisa fokus Susah belajar Kesel Iri Dengki Jealous Itu adalah kelemahan Dan jangan Dibiarkan Cari Cara untuk Men-distract your mind Sehingga anda Jadi Semangat Peduli Empati Penuh energi Percaya diri Confident Saya bisa Saya bisa Dan senyum Terima kasih Terima kasih Anda juga harus minta diri, Anda bangun dan habis itu Anda belajar skill baru, betul? Tapi kenapa banyak orang enggak melakukannya? Mereka terus, yaitu tidur. Terus istirahat. Waktu 24 jam setiap hari. Kenapa orang lain bisa sukses kayak gitu lebih mudah daripada kita? Dan kenapa kita belum? Anda mau ditambahkan dengan waktu. Jadi Anda jadi dari 24 jam kali 2 dan mereka 24 jam aja gitu. Impossible. Impossible. Semua adalah what is happening in your mind, in our mind. Jadi, I love myself to love you. Luar biasa ya? Ini konsep yang bagus. Saya pintarkan diri saya untuk memintarkan orang lain. Setuju? Bagaimana Anda memintarkan orang lain? Anda aja enggak pinta. Saya ajari kepemimpinan diri saya untuk memimpin orang lain. Bagaimana atasan mau membuat, memimpin, menggerakkan tim menuju target bisnis dalam hotel, Kalau Anda aja enggak tahu kepemimpinan itu apa, Anda aja enggak bisa memimpin diri Anda. Kepemimpinan, salah satunya adalah, kalau Anda ditekan dari atas, Anda enggak boleh tekan di bawah. Kalau Anda stres, karena atasan, Anda enggak boleh kasih lihat stresnya ke bawah. Itu aja adalah kepemimpinan. Pimpin diri Anda, jangan stres. Melainkan, Anda rilis stresnya di tempat yang enggak ada orang lihat, Habis itu Anda munculkan muka semangat, mari kita bekerja lebih semangat. Karena target yang diberikan lebih tinggi. Jangan marah-marah asal-asal marah-marah. Coba Anda bisa lihat. Saya ajari diri semangat untuk menyemangati orang lain. Nih, kalau di sini ada yang kecapean, iri hati, dengki, itu tandanya mungkin Anda enggak tahu bagaimana mencapai target Anda. So, sebaiknya cari tahu bagaimana mencapainya. Sehingga ketika Anda bersemangat karena Anda sudah punya target, maka Anda tinggal cari teknik-teknik yang lain untuk mencapai target Anda. Saya ajari diri sabar untuk tidak emosi saat orang lain marah. Luar biasa. Ajari diri Anda. Bagi teman-teman yang pemarah, yes, enggak mau memberikan yang Anda berikan untuk bantu orang lain. Kadang-kadang Anda merasa, saya takut, saya takut jadi miskin kalau saya berikan kepada orang lain. Ketakutan dengan memberi. Mungkin Anda perlu memahami bagaimana agar saya bisa lebih memberi banyak. sehingga tidak takut kehabisan. Bagaimana Anda bisa memberi lebih banyak dan tidak takut kehilangan. Jadi, bagaimana caranya Anda? Bagaimana agar Anda bisa memunculkan keberanian Anda untuk mencapai target Anda? Karena banyak orang yang takut. Takut mencoba sesuatu yang baru. Mau melakukan yang mudah-mudah saja. So, banyak orang tidak sukses bukan karena target terlalu tinggi yang dia set dan dia tidak mencapainya. Banyak orang tidak sukses karena lebih kepada target terlalu rendah terus dia capai. Target bukan terlalu tinggi dan dia susah capai sehingga dia tidak sukses, tapi target terlalu rendah dan dia capai. Kalau Anda, misalnya punya handphone harganya Rp400.000, maka kalau handphonenya jatuh, Anda akan tidak merasa apa-apa. Handphonenya jatuh? Jatuh? Oh, jatuh ya. Oke, ambil lagi. Terus kepentak di mana gitu ya? Oke, jatuh. Oke, ya. Terus mungkin keduduk gitu ya? Eeeh, jatuh. Oke, keduduk. Maaf. Paling aneh kayak gitu. Coba kalau Anda punya handphone yang harganya Rp20.000.000. Oke? Coba Anda hampir jatuh aja. Oh my gosh. Oh, Rp20.000.000 ini. Anda tidur, Anda bangun. Pertama-tama Anda lihat, Anda nyari saya apa yang Anda nyari kalau bangun pertama-tama. Oh, masih ada. Aduh, ini keringat darah nih mencapai ini ya. Ini adalah terakumulatif dari semua yang bekerja, gak libur-libur, gak makan enak, dimarahin oleh atasan, dikeselin, dibenci. Oh, bener-bener. Di senggol, di motor, makan inomi, tiga hari berturut-turut. Dan akhirnya dapat handphone harganya Rp20.000.000. So, kenapa berbeda ya perasaannya? Sekali lagi, bukan karena target terlalu tinggi yang Anda set sebelumnya dan belum capai. Tapi kebanyakan manusia, kebanyakan ya, kebanyakan manusia mereka capai setnya tadi terlalu rendah dan mereka mencapainya. Ketika mikir mereka mencapainya, mereka bilang, oh gini doang ya. Kok saya, kok handphone ini udah gak rusak ya? Kok sepatu saya sudah rusak aja, dia sepatunya sudah bertang-tang gak rusak ya? Hah, karena kemampuan ternyata rendah. Karena kemampuan untuk skill-nya juga rendah. Sehingga kualitas hidup juga rendah. So, Anda gak mau seperti itu. Balik lagi. Anda akhirnya di-occupied dengan pikiran duit-duit-duit. Anda gak fokus untuk bagaimana agar Anda bisa mencapai target Anda. Akhirnya kecanda. Alright. Namanya adalah Cybernetic Guiding System. Jadi, otak kita itu sangat-sangat canggih. Uh, benar-benar luar biasa otak kita. Dan ada salah satu sistem yang kita gunakan, terutama orang-orang sukses gunakan, yaitu Cybernetic Guiding System. Sistem kendali dengan komputer, istilahnya ya. Tapi ini adalah komputer Anda adalah otak Anda yang super canggih. Terima kasih.